Intro Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pertanian dan rancananya mulai melakukan vaksinasi PMK dengan sasaran utama ternak sapi. Vaksinasi dilaksanakan setelah Dinas Pertanian Tabanan mendapatkan alokasi 5.000 dosis dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Sekretaris Dinas Pertanian Kompeten Tabanan, Madi Swetel, menyampaikan Tabanan mendapatkan alokasi vaksin PMK sebanyak 5.000 dosis. Selain vaksin PMK, Tabanan melalui BPBD Provinsi Bali menerima alokasi APD, PMK 1.400 paket, disin pektan, PMK 1 liter atau 1.200 botol, dan sprayer 9 unit kegiatan vaksinasi PMK. Akan dimulai awal pekan depan atau Senin Lusa. Jumlah vaksin PMK yang dialokasikan tersebut kemungkinan masih kurang karena jumlah sasaran ternak di Tabanan cukup banyak. Prioritas vaksinasi PMK akan dipokuskan pada sapi yang berada di perbatasan Kabupaten lain. Sementara itu, Kabagops, Flores, Tabanan, Kompol, Nyoman, Sukadana, dinampingi kasat binmas, mengecek vaksin PMK dan APD di Dinas Pertanian, bidang peternakan, dan kesehatan hewan Kabupaten Tabanan. Pengecekan dilakukan bersama Satgas PMK, Kabupaten Tabanan. Setelah itu meninjau ternak hewan sapi di Banjar Semo, Desa Kediri. Pengecekan dilakukan untuk memastikan ketersediaan vaksin dan APD bagi vaksinator. Manik Bisnis Bali